Intro Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, Polres Labuhan Batu berhasil meringkus dua orang pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Keberhasilan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolres yang meminta seluruh jajarannya untuk merespon cepat setiap pengaduan dari masyarakat. Kedua tersangka masing-masing RH alias Amat, 26 tahun, dan PM alias Lindung, 22 tahun, keduanya warga Panai Hulu, diringkus personil reaksi cepat Satres Krim Polres Labuhan Batu 6 jam usai mendapat laporan dari orang tua korban. KBO Satres Krim Polres Labuhan Batu, Ibda Bambang Wahyudi Siagian menyebutkan, terungkapnya kasus ini bermula saat korban yang baru mendapat perlakuan cabul melaporkan ke ibunya, tidak terima atas perlakuan para pelaku, ibu korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian. Mendapat laporan dari masyarakat, tim dari reaksi cepat Satres Krim Polres Labuhan Batu langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kedua pelaku yang merupakan tetangga korban. Bambang pun menambahkan, kejadian tersebut berawal ketika korban hendak pulang dari rumah temannya di hadang kedua pelaku, di mana dalam pencabulan keduanya melakukan secara bergantian di belakang rumah warga. Selain mengamankan, kedua pelaku polisi juga menyita berbagai barang bukti salah satunya celana dalam korban. Atas perbuatannya tersebut, kedua pelaku terancam penjara maksimal 15 tahun karena telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika korban YA pulang sendiri dari rumah temannya, berjalan kaki kemudian di tengah jalan bertemu dengan pelaku RH kemudian pelaku RH menarik korban ke belakang rumah ketangganya. Setelah sampai di belakang rumah ketangganya, pelaku RH bersama pelaku PM melakukan perbuatan cabul terhadap YA dengan cara bergantian memegang tangan, salah satu memegang tangan, kemudian menidurkan pelaku di tanah dan dilakukan perbuatan cabul terhadap YA demikian. Terungkapnya kasih sini bisa diceritakan? Setelah dilaporkan ke kores Labuan Batu, tim cepat kores Labuan Batu langsung mencari pelaku di wilayah Kecamatan Panitengah dan berkisar hitungan 6 jam pelaku kita temukan. Pada saat kejadian ada di sekap, kemudian RH mengatakan diam-diam, sehingga korban tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hal ini pelaku diperuntukkan pasal terkait dengan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 2, subsidiar 82 ayat 1 Undang-Undang Etni No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Etni No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Ancamannya tadi? Ancaman hukum maksimal 15 tahun penjara. Untuk korban YA usianya 13 tahun 10 bulan. Masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolong, Melokorkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.